Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Kembali lagi bersama Merzuki Channel Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Belajar mengaji Al-Quran kita Pada surah Al-Baqarah ayat 61 Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT Kita semua diberikan kemudahan dalam belajar membaca Al-Quran A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'idh kultum ya Musa lannasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana Kita ulang sekali lagi Wa'idh kultum ya Musa lannasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana Wa'idh kultum ya Mimsukun bertemu ya dipaca jelas Tidak boleh dipantulkan atau tidak boleh digunahkan Wa'idh kultum ya panjang dua harokat atau dua ketukan Mulhaq matubi'i Mu' panjang dua harokat matubi'i Sebab ada wawu sebelumnya Tumma Musa panjang dua harokat Lannasbir ala ta'aminin fad'u lana Nunsukun bertemu dengan nun Dibaca tabkhim atau tebal Lannasbir ala Panjang dua harokat Panjang dua harokat atau dua ketukan matubi'i Masuk dengan dengung Hukum bacaan idhom bi'gunnah Dimasukkan dan didengungkan Tua'amin wahidin fad'u lana Kasrotain bertemu dengan huruf fa' Hukum bacaan ikhfa' Disamarkan disertai dengan dengungan Wahidin fad'u lana Huruf dal adalah huruf kolkola Dal yang berharokat sukun Huruf dal adalah huruf kolkola Maka harus dibaca memantul Fad'u lana Fad'u lana Lanna panjang dua harokat Kita lanjutkan dari Fad'u lana Fad'u lana Rabbaka yukhrij lana Mimma tumbitu'l ardu Mimma tumbitu'l Mimma tumbitu'l Mimma tumbitu'l ardu 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 dibaca jelas tidak boleh dipantulkan Tumbitul itu namanya memantul atau tawalut Al-Qumariyah harus jelas Tumbitul awruq sukun sebelumnya fathah dibaca tebal Tumbitul awruq min baqulihah sama ini adalah hukum bacaan iqlam kita ulang dari min baqulihah min baqulihah wa kiffaiha wa fumiha wa adasihah wa basalihah min baqulihah wa kiffaiha wa fumiha wa adasihah wa basalihah wakifta'i hukum bacaan mat wajib mutaswil karena ada matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat cirinya ciri dari mat wajib mutaswil ini adalah matobi'i bertemu dengan hamzah yang berbentuknya adalah seperti huruf seperti petir ya ini adalah mat wajib mutaswil kemudian dalam satu kalimat kalau tidak dalam satu kalimat namanya matja'iz munfaswil wafu panjang dua harokat matobi'i mi ha mi pendek ha panjang dua harokat matobi'i wa adasi pendek semua wa adasi ha panjang ha dua harokat matobi'i wa basalihah wa basalihah panjang matobi'i kita lanjutkan qala atasfabdilunalladhi huwa adna billadhi huwa khair kita ulang sekali lagi qala atasfabdilunalladhi huwa adna billadhi huwa khair miu ku o panjang dua harokat lapendek atas-ataszin berharokat sukun dibaca mengeluarkan desisan atas tebe ba berharokat sukun kol kolah suruh atas tebe tebe dilu dilu dipendek lub panjang dua harokat matobi'i wawusukun sebelumnya dumah ini hukum bacaan maktabi'i dibaca panjang dua harokat atau satu alif lunal lunal ladhi masuk dari huruf nun ke al ini hukum bacaan al syamsiyah langsung ditekan dimasukkan ke huruf lam nalladhi dibaca panjang maktabi'i sebab pada yak sukun sebelumnya kasroh huwa ad huwa pendek ad ada dal sukun kol kolah sukun ad dibaca memantul panjang dua harokat billadhi panjang dua harokat yak sukun sebelumnya kasroh hukum bacaan maktabi'i bil al syamsiyah ditekan dimasukkan ya dari huruf bi masuk ke huruf lam billadhi 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 ihbittu misran fa'inna lakum ma sa'altum kita ulang ihbittu misran fa'inna lakum ma sa'altum ihbittu ihbittu dibaca jelas biadhi uktu ihbittu waw sukun sebelumnya tumah punya dibaca panjang ihbittu misran misran tidak boleh pantul disini huruf sad tidak boleh misran misran mis mis jelas misran fathatain bertemu dengan huruf fa' dibaca samar disertai dengungan misran fa'inna non bertasdid cara membacanya adalah ditekan dan ditahan berapa lamanya dua ketukan atau dua harokat atau satu alif fa'inna lakum mim sukun bertemu mim itu gom mimi didengungkan lakum selama dua harokat atau dua ketukan lakum panjang dua harokat pendek semua kita ulang wadhuribat alaihimu dhillatu walmaskanatu wabau wadhuribat ri berharokat roh berharokat kasrah dibaca tipis wadhuribat bat tak sukun tak taknis berharokat harus ada hamisnya harus ada anginnya wadhuribat bat ya wadhuribat alaihimu yak sukun sebelumnya fathah ini bukan matobi'i kalau matobi'i adalah yak sukun sebelumnya kasrah seperti contoh yang di atas yak sukun sebelumnya kasrah ini namanya matobi'i kalau yak sukun sebelumnya fathah dan berada di tengah-tengah kalimat seperti ini ini adalah hukum bacaan lain atau lain alai tidak dibaca panjang akan tetapi mengalir saja alaihimu dhill alaihimu dhill hukum bacaan al-shamsiyah aliflamnya lebur tidak terbaca langsung dimasukkan ke huruf dhill alaihimu dhillatu lam bertajdid dhillatu wal al-qumariyah hindari membaca memantul disini walmaskanat wabaa'u mat wajib mutaswil dibaca panjang lima harokat u kita berhenti disini tadi ada wawusukun sebelumnya kita baca panjang dua harokat kita ulangi dari wabaa'u wabaa'u bihwazabim minallah kita ulangi wabaa'u bihwazabim minallah ikhudumim mikasrotain bertemu mim pembacaan idwam bihunah dimasukkan dan didengungkan selama dua harokat minallah ada lafad lam jalalah atau lafad Allah sebelumnya huruf yang berharokat fatah maka dibaca tebal atau tafqim Allah kita baca boleh dibaca dua harokat boleh empat harokat juga boleh enam harokat juga boleh kita lanjutkan ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون dibaca panjang dua harokat lika pendek ditekan ditahan selama dua katukan ada mim sukun tidak bertemu dengan mim dan bak maka dibaca jelas hindari membaca memantul disini itu memantul harus dibaca jelas panjang dua harokat panjang dua harokat sama-sama hukum bacaan matawii yag yag kaf sukun harus berdesis ada suara angin yag furuh pak fu ya furuh ro berharokat domah dibaca tebal kemudian ada wawu sukun sebelumnya bumah hukum bacaan matawii dibaca panjang dua harokat ru yag furuna yag furuna bi ayah dibaca panjang dua harokat tillahi tillahi at lafad lam jalallah sebelumnya kasroh dibaca tipis atau tarqi bi ayah tillahi yag yag quntulun yag quntuf berharokat sukun hukum bacaan kolkola kita berhenti pada lafad yag quntulun ini sebetulnya matobi'i akan tetapi karena kita berhenti maka menjadi hukum bacaan mat'arid lis hukun boleh dipanjangkan sampai enam harokat kita ulangi dari wa yagatulun nabiyyina bi ghairil hak kita ulangi wa yagatulun nabiyyina bi ghairil hak wa yagatulun ketika diwasalkan yang tadi dibaca yang tadinya hukum bacaan mat'arid disukun sekarang menjadi matobi'i dibaca panjang dua harokat tidak boleh dibaca panjang lebih dari dua harokat wa yagatulun nana ada hukum al-shamsiyah disini alnya tidak terbaca langsung masuk dan ditekan kemudian ditahan pada huruf nun yang bertajdid selama dua harokat nabiyyina ditekan ditekan tanpa digunahkan nabiyyina tidak boleh nabiyyina ditekan dua harokat ditekan dan dibaca panjang selama dua harokat biwairi biwairi ya sukun sebelumnya fatah hukum bacaan lain ril ada al-qomariyah al-qomariyah dibaca jelas biwairi l-haqq ada huruf qaf kemudian disukunkan karena wakof ini kita baca dengan memantulkan huruf qaf sebab huruf qaf adalah huruf qolqolah namanya qolqolah kubro karena berada di akhir kalimat kita lanjutkan dhalika bima asaw wakan yaktadun dhalika bima asaw wakan yaktadun dhalika panjang dua harokat lika pendek bima panjang dua harokat mat tobi asaw disini ada lain waw sukun sebelumnya fathah kemudian huruf waw ini ditekan saja tidak boleh digunahkan asaw asaw tidak boleh asaw kita ulang bima asaw waka waka panjang dua harokat nung dibaca panjang dua harokat mat tobi yaktadun mat arid lissukun ada waw sukun sebelumnya dhumah ini kan mat tobi bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat mana huruf nun berharokat patah kemudian nunnya ini disukunkan sebab kita wakob maka boleh dibaca panjang dua sampai enam harokat mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikata dikata dikata